Di dalam folder XHTML dan CSS, di folder latihan, ada sub-folder dokumen. Nah, di sini saya sudah menyertakan beberapa file. Ada file yang dalam format zip, kemudian dalam format doc atau Microsoft Word, dalam format XLS atau Excel, dan dalam format PDF. Oke, kali ini kita akan coba membuat hyperlink yang akan mengakses masing-masing file tersebut. Jadi, kalau sebelumnya kita membuat hyperlink untuk file HTML kali ini, kita akan membuat hyperlink untuk jenis file lain. Oke, sekarang saya sudah mengedit file wdp.htm. Misalkan kali ini saya akan membuat hyperlink untuk mengakses file clientsurpay.zip. Oke, jadi misalnya kali ini saya akan membuat hyperlink-nya di sini. Saya blok, saya gunakan saja fasilitas tag di sini. Kita pilih yang A. Oke, kemudian kita tinggal tuliskan di sini H. Sorry, sama dengan HRF. Tinggal enter. Ya. Nah, sekarang kita tuliskan ya. Path-nya secara relatif. Jadi, file yang berisi link-nya kan ini. Kemudian file target-nya ada di folder dokumen. Ini. Oke, jadi kita tulis di sini. Dokumen. Ini nama folder-nya. Kemudian, nama filenya. Ya. Yaitu, clientsurvey. .zip. Ya. clientsurvey.zip. Untuk memastikan extension-nya, klik kanan pada filenya. Kemudian properties. Change. Nah, ini. .zip. Clientsurvey.zip. Sudah ya. Kita save. Kita coba di web browser. Ya. Nah, ini hyperlink-nya. Kita coba klik. Maka, ya. Ya, muncul kotak dialog seperti ini. Ya. Yang menanyakan kepada user apakah akan langsung membukanya. Atau disimpan dulu. Ya. Kalau disimpan dulu berarti di download dulu. Inilah yang saya maksud dengan membuat hyperlink untuk download. Ya. Oke, sekarang kita buat hyperlink yang lain. Misalkan kali ini akan membuat hyperlink untuk mengakses file ini. Project brief. Ya. Oke, kita block saja. Ya. Kemudian double-click ini. Ya. Berikutnya kita tinggal tuliskan saja. Ya. Di atribut hrf-nya. Yaitu. Seperti ini. Dokumen. Ini adalah tempat disimpannya file. Ya, foldernya. Kemudian nama filenya adalah. Project brief. Nah. Kita cek. Project brief. Klik kanan. Nah. Ceng untuk memastikan extension-nya. Project brief.doc. Project brief.doc. Ini adalah extension file untuk aplikasi Microsoft Word. Ya. Kita save. Kita coba refresh di sini. Nah. Kita klik. Maka sama seperti sebelumnya. Jadi apakah akan langsung dibuka? Kita menggunakan aplikasi yang ada. Atau disimpan dulu. Kita lanjutkan lagi untuk membuat. Ya. Hyperlink untuk mengakses. File. Persona template dan project plan. Ya. Nah. Ini ya. Hyperlink-nya sudah saya. Kita buatkan untuk file persona template.doc. Dan ini untuk file project plan.xls. Ya. Kita save saja. Kita coba lihat di web browser. Di refresh. Nah ini. Ya. Persona template. Ini sudah oke. Project plan juga sama. Ya. Ya. Ya.